Inilah beberapa ciri yang bisa dilihat dari wanita yang mempunyai hodam leluhur. Ciri pertama, tanda lahir yang unik. Satu ciri khas yang dapat dilihat pada wanita yang konon memiliki hodam leluhur adalah adanya tanda lahir yang unik. Dalam banyak kebudayaan, tanda lahir dianggap sebagai petunjuk bahwa seseorang memiliki ikatan khusus dengan dunia yang tidak terlihat. Dua sifat keras kepala. Wanita yang dikatakan memiliki hodam leluhur seringkali memiliki sifat keras kepala. Mereka tahu apa yang mereka inginkan dan tidak ragu untuk mengejar impian mereka. Tiga, ucapan yang bijak. Ucapan bijak wanita ini tidak hanya terdengar, tetapi juga dihormati oleh orang lain. Kebijaksanaan yang terpancar dari mulutnya memberikan kesan bahwa mereka adalah pembawa pesan dari dunia yang lebih tinggi. Empat, magnetisme yang menarik perhatian. Wanita yang dipercayai memiliki hodam leluhur seringkali menjadi pusat perhatian. Saat mereka berjalan, orang-orang memandang dengan rasa kagum yang sulit dijelaskan. Mungkin ini adalah hasil dari keberadaan spiritual yang memberikan kehadirat yang begitu kuat. Lima, sensitif dan peka. Sifat sensitif dan kepekaan yang luar biasa juga menjadi ciri yang melekat pada wanita yang didampingi hodam leluhur. Mereka mampu merasakan energi dan emosi di sekitar mereka dengan intensitas yang lebih tinggi daripada orang biasa. Enam, keberanian yang luar biasa. Meskipun memiliki sifat sensitif, wanita ini juga dikenal memiliki keberanian yang luar biasa. Mungkin kehadiran hodam leluhur memberikan kepercayaan diri ekstra untuk menghadapi tantangan hidup. Tujuh, lemah dalam asmara. Wanita yang dikatakan memiliki hodam leluhur seringkali lemah dalam hal asmara. Mungkin karena fokus mereka yang terlalu besar pada tujuan hidup, mereka dapat terbawa perasaan dan sulit memahami dinamika hubungan romantis. Delapan, kebiasaan malas mandi. Dalam kepercayaan tertentu, wanita yang didampingi hodam leluhur seringkali dihubungkan dengan kebiasaan malas mandi. Hal ini mungkin sebagai tanda bahwa mereka lebih fokus pada spiritualitas dan kehidupan batin daripada kebersihan fisik. Sembilan, suka menunda-nunda waktu. Suka menunda-nunda waktu juga menjadi ciri yang seringkali dihubungkan dengan wanita yang memiliki hodam leluhur. Mungkin karena fokus mereka yang mendalam pada hal-hal spiritual, mereka seringkali tidak terlalu peduli dengan waktu dan tuntutan dunia material. Jangan lupa untuk share pengalaman atau pandangan Anda tentang topik ini di kolom komentar dan jangan lewatkan video menarik lainnya di YouTube kami. Sampai jumpa pada episode berikutnya.